Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya putih daripada media hiburan Tolak tapi konflik Rumah tangga Putri Sara nampak kepi di Kedah Isi masa dengan Janani Pelakon Putri Sara Liana kini berada di kampung halamannya di Kedah Bagi Meraikan sambutan syawal tahun ini bersama sepasang cahaya matanya Selesai bersalaman Dan beraya bersama keluarga menantunya Di ibu kota Putri Sara dilihat mulai berkongsi foto Foto rayanya di Kedah Turut kelihatan dalam hantaran sama Iyalah pelakon Jananik yang merupakan Artis asal sungai petani Kedah A friend In it is a friend Orang Kedahadir Tulis Putri Sara pada ruang caption Sementara itu Jana juga turut memuat naik momen sama Sekaligus menerusi perhatian peminat kedua-dua bintang berkenaan Salam sejahtera Kali ini satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Satu Malaysia tahu siapa curang siapa yang kawin di Thailand Ibu Samsul pula bersuara Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf Yaitu Datin Fatima Ismail menegaskan Satu Malaysia sudah sedia maklum mengenai kabar angin anak lelakinya itu Berlaku curang dan berkawin di Thailand bersama istri keduanya Pekara tersebut dimaklumkan sendiri oleh Fatima Menerusi satu komen di sebuah portal Alias Melodi TV3 Yang seakan memberi bayangan berada di sebelah pihak Menantunya Putri Sara selepas didakwa mempunyai hubungan sulit Bersama suami orang sejak awal perkawinan Kepada penerbit dan pengarah popular Yusuf Aslam Itu mengeluarkan kenyataan tersebut Hanya berniat tidak mahu anaknya terus sesat Dan sentiasa dilindungi Selalu dunia dan akhirat Usai hantaran yang dimot naik oleh Fatima di IG story-nya Dia meluarkan rasa sebab apabila mengenangkan semula perjuangan menantunya itu Dalam mempertahankan rumah tangganya selama ini Empat tahun Putri Sara berjuang bersama anak-anak Berharap suami kembali ke pangkuan mereka Pangkuan mereka Hancur luruh hati bila suami memilih perempuan yang kejam itu Dia bangkit menuntut hak anak-anaknya luhannya lagi Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita mengejutkan dan panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Mike Hamunet Putri Sara tunjuk bukti mesej Samsul Hasrat Putri Sara Liana untuk memulakan hidup baru Selepas diceraikan tidak kesampaian Apabila suaminya Samsul Yusuf tidak melepaskan talak Menurut Putri Sara Dia tidak bersetuju dengan perhemenan Samsul Yang mahu diskaun bagi tentang nafkah Anak dan mutah Jika mau dilepaskan Putri Sara juga dikatakan diminta menarik balik Diminta menarik semula Saman terhadap keluarga Irakaza Namun Samsul menegaskan Namun Samsul menegaskan bahwa Putri Sara yang menukar perjanjian yang telah dipersetujui di saat akhir Eh mana satu Terbaru pelakon andai itu takdirnya itu memuat naik bukti Mesej yang mana dia tak pernah menyebut mahu menarik balik Saman terhadap keluarga madunya Menuruti mesej yang bertarik 10 April Putri Sara berkata dia mau menyelesaikan isu yang tercetus antara mereka one by one Pada tarik 12 April pula Pelakon ini memberi amaran Kepada Samsul supaya tidak masuk campur urusan samannya Irakaza Dia mau memberi pengajaran kepada Irak Yang didakwa bersikap kurang ajar Dengan ya Malah Putri Sara ada menyatakan Kesudian untuk berbaik dengan Samsul Tapi bukan dengan keluarga istri Keduanya Dalam perusahaan tersebut Artis itu mendakwa dia sekali lagi Tidak disekat di whatsapp Seperti yang pernah berlaku sebelum ini Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita paling mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Putri Sara tiba-tiba minta duit Banyak Samsul Yusuf Kuala Lumpur Dia berjumpa dengan Putri Sara Dia berjumpa dengan Putri Sara minggu lalu Dan berbincang apa yang masing-masing mahukan Dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar Ramai sebenarnya tak setuju Yang saya bersetuju dengan apa yang Putri Sara minta Tapi oke Saya setuju Katanya Samsul berkata Putri Sara juga meminta dia Menarik